Hari pertama vaksinasi COVID booster dosis 2 untuk umum di serbu warga. Untuk perharinya, 250 dosis vaksin COVID disediakan untuk umum yang ingin melaksanakan vaksin mulai dari kebutuhan vaksin primer maupun vaksin booster dosis pertama dan kedua. Berlokasi di salah satu mal ternama di bilangan Serpong Kota Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mulai menjalani penyuntikan vaksin COVID booster dosis kedua untuk umum. Sebelum dilakukan penyuntikan, warga wajib menunjukkan identitas dan layanan peduli lindungi guna mengetahui jarak yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi booster dosis. Kemudian, warga juga wajib menempuh screening, cek gula darah dan suhu badan terlebih dahulu. Pelaksanaan vaksinasi COVID booster dosis kedua kali ini untuk perharinya Dinas Kesehatan menyediakan 250 dosis vaksin dan juga berlaku untuk masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan vaksin primer dan vaksin booster dosis pertama. Salah satu warga yang telah menerima suntikan vaksin booster dosis kedua, Charles Martinez mengatakan, dia datang ke gerai vaksin untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan berharap dapat menekan penulara COVID-19. Sementara warga lainnya, April mengaku, dengan berjalannya vaksinasi booster kedua, diharapkan aktivitas dapat kembali normal dan kembali sehat. Harapannya sehat selalu sih, terima kasih kepada pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ada nggak syarat khusus Pak ketika Bapak saat ini melaksanakan vaksin booster dosis kedua? Update peduli lindungi ya, sama KTP sih, itu aja. Sebelumnya itu Pak, apakah itu memang harus dipresentensi atau seperti apa? Kemeriksaan suhu tubuh dan yang lain-lainnya itu? Iya, standar prosedur ya, tensi sama temperatur badan, gampang sih cepat. Daftarnya Pak, apakah ini berhari-hari atau memang langsung? Tadi saya langsung datang sih, nggak ada pendaftaran, langsung datang, atas muka. Makanya siapa? Pak, ini apa Pak? Menjalankan dosis kedua, apa mau berjalan ke luar negre atau ke luar negre? Oh nggak sih, saya cuma nggak ada... Apa, antisipasi gitu lho? Antisipasi sih nggak, cuma... Ya mumpung ada kesempatan untuk booster kedua, saya lakukan aja. Kebetulan ada waktu. Siap, maka, maka. Untuk vaksin dosis kedua, Vizar. Iya, Ibu melaksanakan vaksin booster kedua ini tujuannya apa nih? Untuk bisa balik normal lagi, biar bisa buka masker lagi. Apakah ada persyaratan khusus terkait masalah saat ingin melaksanakan vaksin booster kedua? Nggak ada sih, lebih gampang. Cuma tadi aja yang pertama agak out-outan, tapi sekarang udah bagus kok, udah cepet banget tadi. Apakah ada pemeriksaan khusus atau yang lain, ada perbedaan nggak di vaksin booster kedua? Perbedaan kayaknya nggak ada. Ya, yang sekarang nggak pakai e-tiket, langsung datang aja, langsung daftar di tempat. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, mulai hari ini hingga tanggal 28 Januari tahun 2023 mendatang, memberikan pelayanan vaksinasi COVID booster kedua untuk umum serentak di 35 APTD Puskesmas, sentra vaksinasi. Sub indo by broth3rmax